Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking Di video kali ini Umi akan membagikan resep puding kastat coklat karamel Puding ini enak banget, legit dan teksturnya sangat lembut Cocok banget disajikan saat kumpul keluarga atau hajatan Nah seperti apa cara membuatnya? Simak terus video Umi sampai selesai Jangan lupa like, komen, share dan subscribe bagi yang belum subscribe Terima kasih Oke kita langsung aja ke tutorial Pertama-tama kita akan melelehkan 80 gram gula pasir Ini kita masak dengan api kecil Jangan diaduk-aduk hingga gulanya meleleh semua dan membentuk karamel Nah kalau ingin meratakan gulanya cukup digoyang-goyang aja pennya seperti ini Oke ini gulanya udah meleleh semua Selanjutnya masukkan 50 ml air panas Masukkan secara perlahan Hati-hati karena ini sangat panas Aduk hingga rata dan karamelnya meleleh semua Nah ini karamelnya udah meleleh semua Selanjutnya angkat lalu tuang ke dalam loyang pirex Untuk loyang pirexnya Umi memakai diameter atasnya 25 cm Ratakan karamel ke seluruh dasar loyang Nah kalau udah selesai kita sisihkan dahulu Lanjut siapkan wadah Masukkan 4 butir telur ukuran sedang Tambahkan 70 gr gula pasir 1,4 cendok teh garam Dan 1,4 cendok teh vanili bubuk Aduk memakai whisker hingga gula larut Nah kalau sekiranya gula udah larut Masukkan 50 gr tepung kastat Kalau ditakar memakai sendok kurang lebih 3 sendok makan munjung Selanjutnya aduk hingga tercampur merata Masukkan 700 ml santan Masukkan secara bertahap sambil terus diaduk Agar adonannya lebih lembut Sebaiknya adonan kita saring Aduk hingga tercampur merata Dan selanjutnya adonan kita bagi 2 sama rata Untuk 1 adonan tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk Aduk hingga coklatnya larut Jangan lupa tambahkan 1 bungkus susu kental manis coklat Lalu aduk lagi kembali hingga benar-benar tercampur merata Terakhir tambahkan pewarna coklat atau pasta coklat secukupnya Aduk lagi kembali hingga warnanya merata Oke karena coklat bubuknya masih banyak yang menggompas Selanjutnya adonan kita saring Oke adonan coklatnya kita sisihkan dulu Dan untuk adonan kedua tambahkan 1 bungkus susu kental manis Aduk hingga tercampur merata Oke kedua adonan sudah siap Selanjutnya ini akan kita kukus Sebelumnya kukusan wajib dipanaskan terlebih dahulu Masukkan pirex berisi karamel Dan selanjutnya tuang 2 sendok sayur adonan kuning Oke selanjutnya ini akan kita kukus selama 5 menit Memakai api sedang Nah setelah dikukus selama 5 menit Tuang adonan coklat sebanyak 2 sendok sayur Pelan-pelan agar lapisan pertamanya tidak jebel Selanjutnya ini akan kita kukus lagi kembali selama 5 menit Oke setelah dikukus 5 menit Tuang lagi adonan kuning sebanyak 2 sendok sayur Lakukan hal yang sama hingga adonan habis Selanjutnya ini akan kita kukus lagi kembali selama 5 menit Oke ini adalah lapisan terakhir Dan ini akan kita kukus lebih lama yaitu 15 menit Oke ini sudah dikukus selama 15 menit Selanjutnya angkat lalu dinginkan Nah ini dia pudingnya udah Umi diamkan semalaman dalam lemari es agar lebih ngeset Selanjutnya ini akan kita iris-iris untuk melihat tampilan dalamnya Karena puding ini sangat lembut Jadi kita harus pelan-pelan mengambilnya Nah tampilan dalamnya seperti ini ya Pudingnya berlapis-lapis Teksturnya lembut Dan aromanya perpaduan karamel, coklat, dan vanila Hmm sumpah ini enak banget Apalagi dimakan dingin Masya Allah nikmat banget Alhamdulillah tutorial puding kasat coklat karamelnya udah selesai dan siap untuk dinikmati Cara buatnya gampang Bahan-bahannya pun sangat mudah didapatkan Gimana sahabat Umi? Tertarik untuk mencoba? Selamat mencoba ya Semoga suka Oke sampai disini dulu video Umi Semoga bermanfaat Makasih udah nonton video Umi sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh